Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Trisna dari Bisa Kimia pada kesempatan kali ini kita akan membuat percobaan mengecek TDS dari ketiga sumber air yaitu pertama RO kedua PDAM dan yang ketiga adalah air isi ulang ya ini dia alatnya caranya gampang hanya tinggal kita celupkan saja yang pertama kita akan mengetes air RO disini adalah 9 yang kedua kita akan mengetes air PDAM ya hasilnya adalah 98 yang terakhir kita akan mengecek air isi ulang yang saya beli galon-galonan ya hasilnya adalah 63 oke sekarang kita akan menjelaskan hasil dari tiga data tersebut apakah sebenarnya TDS itu dan apakah lebih baik besar ataukah lebih baik nilainya kecil mari kita bahas ya jadi sekarang kita akan membahas sebenarnya apakah itu TDS ya TDS ini sebenarnya kepanjangan daripada total di solve solid yang artinya itu adalah padatan total yang terlarut nah jadi maksudnya disini adalah semakin banyak zat-zat terlarut zat padat terlarut dalam suatu larutan itu akan semakin tinggi nilai TDS nya dan sebaliknya semakin rendah hasil TDS nya berarti itu menunjukkan bahwa semakin murni kandungan air tersebut nah lalu baik yang mana TDS tinggi atau TDS rendah ya ini sebenarnya tergantung kebutuhan kalau TDS tinggi berarti kandungannya itu banyak tetapi kalau air mineral itu tidak masalah kandungan TDS nya tinggi karena mineral itu merupakan zat yang terlarut dalam air tersebut misalnya tadi pada RO TDS nya rendah karena air ini telah mengalami pengolahan reverse osmosis yang itu dia akan menyerap ya menyerap mengambil membuang segera zat-zat terlarut dari air ini sehingga air ini dimurnikan jadi untuk RO semakin baik tentu saja yang TDS nya mendekati 0 karena dia sudah benar-benar mendekati murni lalu untuk air isi ulang tadi nah biasanya ini air isi ulang yang saya dapatkan ini dia memang air dari mata air kemudian diolah lagi di sterilisasi lagi berarti dia tidak menghilangkan mineral-mineralnya mineral-mineralnya tetap ada tetap tinggi seperti halnya pada air PDAM nah tapi pada air PDAM tentu saja ini bukan berarti semuanya mineral yang baik ya karena PDAM ini kan sudah banyak dicampur memang oleh zat-zat lainnya sehingga bisa jadi yang tinggi ini karena zat kimia untuk pengolahan airnya bukan hanya mineral untuk diminum jika ada air zam-zam itu juga pasti TDSnya tinggi karena mengandung banyak mineral ya sedangkan dan juga apa sih PPM disini kan ada ini PPM ini adalah satuan yang ada menunjukkan konsentrasi yaitu adalah parts per million parts per million disingkat PPM artinya adalah satu bagian per sejuta bagian dalam hal ini PPM ini dalam air bisa juga biasanya miligram per liter artinya jika menunjukkan satu PPM maka ada satu miligram zat terlarut dalam satu liter air dan juga seterusnya demikian misalnya sama 50 PPM berarti 50 miligram per satu liter air ya demikian video singkat dari kami terima kasih telah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh